Selamat pagi Pak Sutam, saya Jawa Rizal Rabuana Susekti dari Prodisi Sistem Informasi dengan name 3220-10008 Pada video ini saya akan menjelaskan source code mengenai bubble source yang saya dapatkan dari internet Untuk langkah awal kita gunakan button, kita ambil button Lalu berikutnya, ini adalah source code-nya Di sini, untuk langkah awalnya kita harus membuat array yang berisi dengan angka-angka yang akan kita urutkan Lalu berikutnya Berikutnya adalah kita membuat String Yang berisi I adalah 0 hingga array Panjang array, dikurangi 1 Stout sama dengan stout Dan my array Dan pb new line Atau enter Lalu next message box Stout Ini untuk mengeluarkan hasilnya Sekarang kita coba terlebih dahulu Nah, di sini Akan muncul array-array yang sudah kita masukkan tadi Dengan urutan yang sama persis Dengan yang kita masukkan Lalu berikutnya Kita akan membuat bubble sort-nya Untuk bubble sort Kita langkah berikutnya adalah membuat Dim Item as integer Lalu ini Nah, kegunaan dari sintak ini adalah Membuat perbandingan antara Array pertama dan array kedua Dan selanjutnya Berikut adalah Contohnya Kita coba Nah, di sini Akan muncul 3 Dimana ini adalah Hasil dari perbandingan antara 5 dan 3 Diurutkan Karena 3 yang lebih kecil Maka 3 yang Maju terlebih dahulu Lalu Berikutnya adalah perbandingan antara 5 dan 4 Lalu hasilnya adalah 4 Lalu perbandingan 5 dengan 1 Hasilnya adalah 1 Lebih kecil Lalu 5 dengan 2 Hasilnya 2 Dan 5 dengan 54 Hasilnya adalah 5 Begitu juga Ketika sudah ditemukan 50 Ketika sudah ditemukan 54 Yang terakhir tadi Kita Membandingkan 54 dengan 34 Yaitu 34 lebih kecil Maka dia lebih dahulu Lalu 54 dan 43 Hasilnya 43 Lalu 54 dan 11 Hasilnya 11 54 dengan 29 Hasilnya 29 Lalu 54 sendiri 54 Lalu untuk membuat urutan Secara keseluruhan Perbandingan antara seluruh Ray Agar menghasilkan Urutan yang sesuai Dari kecil hingga terbesar Kita tambahkan for lagi Di sini For ipas Sama dengan 1 Hingga Panjang array Dikurangi 1 Kita coba Nah berikut adalah Bubble short Yang kita inginkan Yaitu dari 1 2 Hingga terbesar Hingga 54 Untuk perbandingan Yang pertama tadi Ada di if ini Yaitu kalau lebih besar Dari yang Selanjutnya My array selanjutnya Maka Yang dimunculkan Adalah yang Yang lebih kecil Demikian yang bisa Saya Presentasikan Mengenai Bubble short Sekian Terima kasih